Mahasiswa Papua yang masih berada di Sulawesi Utara memilih untuk melanjutkan studinya. Betul sekali, Megi. Apalagi Oktober nanti, informasinya ini mereka akan ujian tengah semester. Tentunya mereka akan fokus belajar ya. Sementara, Megi dalam peristiwa pulangnya ratusan mahasiswa Papua, terungkap bahwa banyak mahasiswa Papua yang panik akibat termakan berita bohong atau hoax. Seperti inilah suasana di salah satu asrama mahasiswa asal biak Papua di kawasan kampus Universitas Samratulangi, Kelurahan Kleak, Kota Manado. Sejumlah mahasiswa tampak melakukan aktivitas sehari-hari. Daud Himara, seorang alumni mahasiswa Papua yang sudah tinggal di Manado selama 15 tahun, menyatakan merasa aman dan nyaman selama tinggal di Manado. Menurutnya, ada sejumlah mahasiswa yang terpaksa menjual barang-barang pribadinya seperti telpon seluler dan juga sepeda motor demi bisa membeli tiket pulang ke Papua. Banyaknya mahasiswa yang memutuskan pulang kampung menedak sempat membuat sejumlah mahasiswa lainnya merasa tertekan. Adi sendiri merasa tertekan, kenapa? Karena ada berita hoax yang mana, ada pemukulan siswa atau apapun itu. Dan buat saya juga sempat panik untuk hal yang terjadi. Untuk rasa sedih, jujur, rasa. Kepulangan mendadak para mahasiswa Papua juga menimbulkan kesedihan bagi warga sekitar asrama. Di kondisi begini, banyak yang pulang, begitu. Karena kan ada yang tinggal di rumah, sama-sama harus keluarga. Sama, untuk orang tua juga anggap orang keluarga. Anggap orang tinggal di rumah, ya, sebuah. Warga berharap kasus yang menimpa para mahasiswa asal Papua dapat segera terselesaikan. Michelle Dejongker, Manado, Sulawesi Utara.